Tam, Sihir dan Santet Apa sihir itu? Mungkin banyak orang awam yang belum tahu sihir berasal dari bahasa Arab Sahara yang artinya waktu antara gelap dan terang. Dari turunan kata itu kita juga mengenal kata sahur yang artinya makan pada waktu hari masih gelap. Remang-remang sampai menjelang fajar. Menurut bahasa sihir berarti sesuatu yang halus dan tersembunyi. Ada beberapa macam jenis sihir, termasuk cara kerja, metode, media yang digunakan, semuanya berbeda-beda sesuai dengan maksud dan sasaran sihir tersebut. Banyak istilah yang digunakan oleh para penyihir untuk mencelakakan korbannya. Antara lain sihir, sikir, pelet dan gendam. Namun yang termasuk sihir paling ganas atau sadis adalah tenung, santet, atau janges. Pada dasarnya, teluh, tenung, gendam, santet, serta guna-guna selalu dikonotasikan sama, yaitu ilmu hitam. Ia mempunyai kekuatan mencelakai atau membunuh. Hanya saja cara mempraktekkan media, sarana, serta pengaruhnya berbeda-beda antara satu dengan yang lainnya. Dalam prakteknya, dukun santet bisa menggunakan beberapa jenis bahan untuk disatukan sebagai media. Kemudian pencampuran dari berbagai benda tersebut dirapalkan sebuah mantra pemanggilan jin. Perewangan Taukah Anda jika Allah sudah menciptakan beberapa jenis tanaman yang membantu kita dalam menangkal kejahatan ilmu sihir, pelet, teluh, dan beragam kejahatan lainnya? Lalu benarkah tanaman tersebut ampuh sebagai penangkal sihir karena ditakuti oleh jin dan setan? Berikut penjelasannya seperti buah ini sangat ditakuti setan dan jin. Hal ini sebagaimana dalam Sahih Al-Bukhari dan Sahih Muslim Diriwayatkan hadit dari sahabat Sa'ad bin Abi Waqas Dari Nabi SAW bahwa beliau pernah bersabda Barang siapa menghonsumsi tujuh butir kurma acwa pada pagi hari Maka pada hari itu ia tidak akan terkena racun maupun sihir Kurma acwa bermanfaat untuk mencegah racun dan sihir dikarenakan doa keberkahan dari Rasulullah SAW Terhadap kurma madinah bukan karena zat kurma itu sendiri Menangkal ilmu hitam, sihir, dan santet Daun bidara Pernahkah Anda mendengar tentang daun bidara Atau bidara dengan nama latin Zizipus Mauritiana adalah sejenis pohon kecil penghasil buah yang Tumbuh di daerah kering atau gurun Bidara bea rasal dari kata sidra yang artinya pohon bidara Dalam hal ini sidra atau bidara sangat berhubungan dengan perjalanan Isrami Keraj Nabi Muhammad SAW Lalu mengapa daun bidara termasuk makanan yang dapat mengobati ilmu sihir Mengenai hal ini Ibnu Kasir menafsirkan surat Al-Baqarah ayat 102 yang berkaitan fitnah saitan Terhadap Nabi Sulaiman Bahwa beliau menggunakan sihir bukan mukjizat dan meriwayatkan bahwa yang paling bermanfaat untuk Menghilangkan pengaruh sihir adalah dengan menggunakan apa yang diturunkan Allah SWT kepada Rasulnya Dan untuk mengiklangkan hal itu dengan membaca Al-Muawi Zatai in Ayah itu dua surat pelindung Al-Falak dan An-Nas serta ayat kursi Karena ayat-ayat ini dapat mengusir setan Lalu bagaimana mengobati sihir dengan menggunakan daun bidara tersebut Imam Al-Kurtubi dari Wahab yang mengatakan bahwa hendaknya diambil tujuh helai daun bidara ditumbuk Halus lalu dicampurkan air kemudian dibacakan ayat kursi lalu diminum kepada orang yang terkena Sihir tiga eksteguk dan sisa airnya digunakan untuk mandi insya Allah akan hilang efek dari ilmu Sihirnya dan diutamakan untuk membaca Al-Falak Anas serta ayat kursi karena ayat-ayat tersebut dapat mengusir setan Minyak zaitun adalah minyak yang keluar dari tanaman yang barokah Sebagaimana Nabi bersabda Makanlah minyak zaitun sesungguhnya ya diberkahi Berlauklah dengannya dan berminyaklah dengannya sesungguhnya ya keluar dari pohon yang diberkah Dalam hadit ini menjelaskan bahwa minyak zaitun dapat digunakan untuk mengolesi bagian tubuh yang Dibutuhkan pada orang yang terkena sihir Bambu kuning Tanaman ini sangat tidak seperti bambu-bambu besar pada umumnya Bambu ini memiliki batang pohon yang lebih kecil dan warnanya kuning Biasanya digunakan untuk pagar di pekarangan rumah Bambu ini termasuk tanaman langka Namun berkat rahmat Allah tanaman ini mampu menekal dan mengusir setan dan santet Bahkan bambu kuning juga dipercaya mampu mencegah niat jahat seseorang yang hendak mencuri atau Merampok Mawar merah Selain menjadi simbol cinta Bunga ini ternyata mampu menjadi salah satu tumbuhan yang mampu menangkal santet dan sihir Mawar secara khusus dikaruniani Allah memiliki hasil menangkap energi negatif yang dikirim ke rumah Anda Energi ini kemudian akan disalurkan oleh tanaman menuju tanah Kaktus Tanaman yang biasa tumbuh di wilayah gurun ini Selain sangat ramah lingkungan dan tak membutuhkan perawatan yang rumit Kaktus juga memiliki kemampuan yang mirip dengan mawar Tumbuhan berduri ini dapat menetralisir serangan santet dan menarik energi rejeki Inilah enam jenis tanaman ini diakini bisa menangkal ilmu hitam, sihir dan santet Subscribe Terima kasih telah menonton!